Sebanyak 8,1 kilogram dan 5.700 lebih butir pil ekstasi dimusnahkan jajaran DIT Narkoba, Polda, Jawa Tengah. Barang haram ini awalnya hendak diedarkan di lapas Kedung Pani, Semarang. 8,1 kilogram sabu dan 5.700 butir ekstasi ini disita dari tiga tersangka. Barang haram ini disita dari pengembangan kasus penemuan barang bukti sabu sebesar 101,3 di depan lapas Kedung Pani, Semarang, dan akhirnya berhasil menangkap tersangka berinisial CG. Dalam pengembangan kasus, akhirnya polisi menangkap dua tersangka lagi di sebuah hotel dengan barang buktinya sabu dan pil ekstasi. Total yang disita polisi sebanyak 8,1 kilogram sabu dan 5.700 butir ekstasi. Barang bukti 8,1 kilogram sabu dan ribuan butir ekstasi ini akhirnya dimusnahkan. Dan di dalam kamar tersebut ternyata tersimpan kurang lebih 8,1 kilogram atau 8.101 gram sabu-sabu dan 5.078 butir ekstasi. Untuk tiga tersangka masing-masing CG, AM, dan AMK terancam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun. Menurut data, sejak Januari sampai sekarang, Dutres Narkoba ungkap 256 kasus dengan peredaran paling banyak di Semarang, Solo, dan Jepara.